...siang hari ini dalam acara race conference, acara briefly Superliga Junior 2018 yang menjalok akan kita laksanakan pada tanggal 16 sampai tanggal 21 Oktober 2018 di Makilan Mati. Dekan-dekan media yang saya hormati dan saya banggakan beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan kita siang hari ini. Bahwasannya ini adalah Superliga yang ketiga untuk yang usia 19, sedangkan untuk yang usia 17 ini adalah yang kedua kalinya. Jadi mungkin sedikit kita ulangi bahwa tujuan dari adakannya kejuaraan bergu ini adalah kita ingin memberikan satu aja kesempatan buat para bahan judul kita untuk bermain secara bergu dalam format Thomas Uber. Kenapa dalam format Thomas Uber? Karena memang salah satu yang sebenarnya kita harapkan nantinya pada waktu mereka dewasa, mereka sudah lebih terbiasa lagi untuk bertanding dengan format bergu. Dan memang sementara ini memang tidak terlalu banyak kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Salah satunya adalah dari Jaya Raya. Ini juga sudah punya kesempatan dan ini juga sekaligus kesempatan buat pemain muda kita. Untuk tahun ini memang ada hal yang cukup mengembirakan, karena tahun ini ada penambahan piala. Kalau di tahun lalu untuk piala 19-nya memang kita sudah tetapkan, yaitu untuk yang putra memperbutkan piala Link Swicking, sedangkan untuk bergu putri memperbutkan piala Susi Susanti. Tahun ini untuk piala usia 17-nya ada perubahan. Kalau dulunya tahun yang pertama adalah perebutkan piala Superliga. Tahun ini kita juga akan memberikan kehormatan kepada para pemain kita yang pernah menjadi juara dunia di kelompok junior. Yaitu piala untuk putra adalah piala Arieto Arbi, sedangkan untuk putrinya adalah piala Juni Kartika. Tahun ini ada 13 klub yang ikut bertanding nanti. Kita tahu di usia 19-nya atau di junior, kita juga mendapat kehormatan ada klub-klub dari luar yang kita harapkan akan menambah bobot, persaingan dan juga menerima pengalaman yang lebih pada para pemain junior kita. Jadi kalau yang di 19, pastinya klub-klub utama di Indonesia pasti akan ikut. Yaitu dari PB Jarum, kemudian ada Mudera Kardinal, ada Exist Permanent Club, kemudian Jaya Raya, ada Viva Sidoarjo, kemudian dari luar negeri ada Jina Taipei, adalah Film High School, kemudian dari Thailand ada dua, yaitu dari Gramilar, Gramilar, Granular, kemudian dari HCG dan satu lagi adalah dari India. Dari India ini kelihatannya memang sampai hari ini mereka masih belum memasukkan nama, jadi ini mungkin nanti mau dimengerti karena tadi kita sudah adakan drawing, karena nama-namanya belum masuk maka otomatis mereka tidak bisa dijadikan seeding. Jadi ini menjadi satu tantangan karena kebetulan kelihatannya yang India ini timnya adalah tim gabungan. Mereka adalah mewakili Badminton Association of India. Ya mudah-mudahan mereka sudah akan bisa memasukkan nanti sebelum managers meeting. Kemudian untuk usia 17, saya kira hampir semua adalah khusus untuk pemain untuk klub-klub di Indonesia. diikuti oleh ada BD Jarum, kemudian Mudhara Kardinal, Eksis Badminton Klub, Jaya Raya, kemudian ada Sarwenda Badminton Klub, kemudian juga ada Daihatsu Chandrawi Jaya Badminton Klub, SGS PLM, dan Suryan Agawima. Jadi kita berharap nanti dengan makin banyaknya para peserta dan pastinya klub-klub ini akan menerjunkan pemain-pemain terbaiknya, karena yang diterputkan adalah biala-biala yang memberikan kebanggaan buat kita semua, terutama buat para pemain muda, sehingga paling tidak mereka akan bisa mendapatkan pengalaman bertanding secara bergu yang lebih kompetitif, dan ini akan menjadi bekal yang baik pada waktu nanti mereka akan bertanding di kejuaraan-kejuaraan bergu senior lainnya. Saya kira dari awal itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kalau hal-hal yang masih kurang jelas, bisa kita aturkan nanti pada waktu kita ada sesi dan hajar.